Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Nah, adik-adik sekalian Bagi siaga maupun penggalang Disini kakak Mau memberi materi Dengan materinya yaitu Isi dasa Dharma Pramuka Dan Trisatya Oke Setiap anggota Pramuka Harus mengerti dan memahami Isi dasa Dharma Dengan menjalankan isi dasa Dharma Setiap anggota Mampu menjadi manusia yang berakhlak mulia Secara bahasa Dasa Dharma terdiri dari dua kata Yaitu dasa dan Dharma Dasa memiliki arti sepuluh Sedangkan Dharma berarti perbuatan terpuji dan mulia Sehingga dasa Dharma adalah sepuluh tindakan terpuji Perbuatan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan dan dijadikan perdoman oleh masing-masing anggota Pramuka Dasa Dharma merupakan perdoman mulia yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari Dasa Dharma memuat pokok-pokok moral yang menjadi dasar anggota Pramuka dalam menjalankan tugas Dengan mengamalkan dasa Dharma mereka dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tata kehidupan Lantas, apa saja isi dasa Dharma Pramuka dan bagaimana contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang sudah diketahui Dasa Dharma merupakan sepuluh kebijakan yang menjadi perdoman bagi Pramuka dalam kehidupan sehari-hari Sejak tahun 1961 Dasa Dharma mengalami banyak perubahan hingga sekarang Bahkan rumusan dasa Dharma sudah di-amendement hingga empat kali Dan terakhir dirumuskan pada tahun 1978 Sebagai anggota Pramuka Wajib untuk hafal dan memahami makna isi dari dasa Dharma Ada sepuluh poin yang penting isi dasa Dharma Yang wajib dihafal, dipahami, dan dijadikan perdoman hidup Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah Yang kelima, rela menolong dan tabah Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Itu tadi, sepuluh isi dasa Dharma Pramuka Dan maknanya apa? Mari kita bahas satu persatu Makna isi dasa Dharma Pramuka yang pertama tadi yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Isi dasa Dharma yang pertama adalah Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Hal ini dipasukkan agar setiap anggota Pramuka Harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan Dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Selain itu, seorang anggota Pramuka juga dituntut Untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi Dengan agama orang lain Dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai kepercayaannya Kemudian Makna dasa Dharma yang kedua Yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Makna dari cinta alam dan kasih sayang sesama manusia adalah Memiliki sifat cinta kasih Memiliki sifat cinta kasih Tidak hanya ditujukan kepada manusia Tetapi juga pada makhluk hidup lain Dengan memiliki rasa cinta dan kasih Setiap anggota Pramuka dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan Kemudian Dasa Dharma yang ketiga yaitu Patriot yang sopan dan kesatria Setiap anggota Pramuka harus memiliki sifat sopan dan kesatria Dengan kata lain Seorang anggota Pramuka wajib memiliki sopan santun Saat menjalani kehidupan sehari-hari Selain itu mereka juga harus ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia Demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera Kemudian Isi dasa Dharma yang keempat Yaitu patuh dan suka bermusyawarah Anggota Pramuka juga harus nantiasa patuh dalam setiap tugas yang diberikan Seorang Pramuka harus siap dalam menghadapi perintah dan tidak boleh menolaknya Dalam mengambil sebuah keputusan mereka juga harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama Kemudian Isi dasa Dharma yang kelima Yaitu Relam Nolong dan Tabah Tak hanya patuh dan memiliki sikap kesatria Seorang anggota Pramuka juga harus rela menolong kepada sesama Tanpa membeda-bedakan Ras Suku Ataupun golongan Dalam pelaksanaannya mereka harus siap menghadapi segala cobaan dan musibah Kemudian selanjutnya yaitu isi dasa Dharma yang keenam Yaitu rajin Terampil dan gembira Jadi Setiap anggota Pramuka harus memiliki sikap yang rajin Dalam menjalankan tugas tertentu Dalam pelaksanaannya Anggota Pramuka juga harus memiliki keterampilan dan kecakapan Tentu saja hal tersebut harus dilakukan dengan riang gembira Nggak boleh Apa itu? Merengut Nah, nggak boleh merengut Kemudian Yang ketujuh Isi dasa Dharma yang ketujuh yaitu Hemat, cermat, dan bersahaja Hemat, cermat, dan bersahaja Juga harus nantiasa menjadi perdoman setiap anggota Pramuka Saat menjalankan tugas Untuk itu Sudah menjadi tugas setiap anggota Untuk memiliki kebiasaan hemat dan harus cermat Dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya Isi yang ke delapan yaitu Disiplin, berani, dan setia Setiap anggota Pramuka harus memiliki sikap disiplin Berani, dan setia Selain itu, seorang anggota juga harus berani menghadapi segala tantangan Dan setia menjunjung tinggi kepanduannya Kemudian isi yang ke sembilan Yaitu Bertanggung jawab dan dapat dipercaya Salah satu sikap yang harus dimiliki anggota Pramuka adalah Bertanggung jawab dan dapat dipercaya Dengan kata lain, anggota Pramuka Harusnya berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya Dengan begitu mereka dapat dipercaya Dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Kemudian isi yang ke sepuluh Ataupun yang terakhir yaitu dasar Dharma yang ke sepuluh Adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Setiap langkah atau tingkah laku mereka diharapkan bisa menjadi suri tauladan Atau contoh bagi masyarakat Sehingga anggota Pramuka dapat mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan yang masing-masing Nah, sebagai anggota Pramuka Sudah seharusnya kita mengamalkan isi dasar Dharma dalam kehidupan sehari-hari Ada beberapa contoh pelaksanaan isi dasar Dharma Yaitu diantaranya Menjalani ajaran dari ibadah agama Kemudian berusaha mengendalikan dan mengatur diri Kemudian belajar untuk menilai kenyataan, bukti, dan kebenaran suatu informasi Kemudian patuh dengan pertimbangan dan keyakinan Dan selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya Nah, itu contoh perilaku sehari-hari Contoh dari pelaksanaan dasar Dharma Kemudian, yaitu selanjutnya yaitu Trisatya Pramuka Trisatya itu berasal dari kata tri atau tiga Dan satya itu adalah janji Bila diatakan, Trisatya adalah janji dan tiga kode moral yang mendasari gerakan Pramuka Sesuai dengan namanya Trisatya Mengandung tiga butir janji Sebagai berikut Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila Dua, menolong sesama hidup dan mempersatakan diri membangun masyarakat Yang ketiga yaitu menempati dasar Dharma Khusus untuk Pramuka Penegak Pandega dan anggota dewasa Butir Trisatya Pramuka kedua Berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat Kode moral Trisatya digunakan oleh Pramuka Golongan Penggalang Penegak dan Pandega Sementara itu untuk anggota siaga kode moralnya adalah Dwi Satya Itu dia dasar Dharma Pramuka dan Trisatya Yang bisa saya Babar Jabarkan pada episode Pada episode kali ini Tugasnya untuk adik-adik Bila ini untuk materi Pramuka Tugasnya adalah Menulis dasar Dharma dan Trisatya Serta menghafalkan Setelah selesai itu Baru ke Pembina Adik-adik semua Cukup sekian materi pada episode kali ini Terima kasih Semoga materi ke Pramukaan pada episode kali ini Bermanfaat Serta dapat meningkatkan keterjelasan Adik-adik semua Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.